Oke berikut ini adalah panduan bagaimana menggunakan Advent Group Poster untuk langkah pertama kali yaitu setup account yaitu untuk menyetting account Facebook yang kita gunakan untuk memasukkan Facebook yang kita gunakan serta menyimpan accountnya ataupun profilnya maka bisa dilakukan di tab option ini pada tab option ini kita bisa memilih browser yang kita gunakan lalu kita masukkan email dan password Facebooknya ini sekiranya untuk account baru misalnya gini atau kalau accountnya nanti sudah sukses login akan otomatis kesimpan dalam daftar account di tab drop down ini oke untuk contohnya saya memasukkan account baru kita masukkan email disini lalu password lalu klik restart dan login disini software akan melakukan proses login lalu menyimpan cukis ke dalam komputer lokal hard disk oke setelah sukses login disini otomatis accountnya akan disimpan di menu drop down ini lalu kita ingin misalnya ingin ganti account kita tinggal nge-load cukisnya kita pilih accountnya nanti kalau sebelumnya kita sudah simpan kalau cukisnya belum expired ini akan otomatis dilute ini berbeda dengan versi sebelumnya dimana kita tidak memasukkan email dan password namun di versi ini karena ada keterbatasan waktu cukis maka dimasukkan disini email dan passwordnya sehingga kalau cukisnya expired nanti akan otomatis login lagi menggunakan email dan password yang sudah kita simpan sebelumnya ini contohnya lagi kita misalnya ganti account tinggal klik disini lalu klik restart login disini pada browser kita akan melihat disini tidak melakukan fill apapun tapi langsung nge-load cukis tidak memasukkan email dan password tapi langsung melakukan nge-load cukis yang sudah ada di dalam software di dalam local harddisk kalau untuk menghapus account kita tinggal pilih account yang ingin dihapus misalnya ini lalu klik hapus account nanti otomatis accountnya akan dihapus dari daftar software kalau ingin masukkannya lagi tinggal langsungkan email dan password lalu klik start login oke sekian terima kasih untuk panduan setup accountnya oh iya untuk account yang digunakan nanti daftarnya akan ditampilkan disini misalnya saya login menggunakan ini akan di tab ini kita akan melihat bahwa account yang digunakan adalah account dengan email ini oke contohnya saya ganti account saya masukkan ulang ya soalnya tadi sudah kita hapus lalu klik restart login soalnya akan melakukan login dan menyimpan cukis nah ini account yang digunakan adalah account dengan email di generalin.gmail.com kalau kita ganti maka disini juga akan ganti nah ini ini untuk informasi soalnya kalau kita sudah punya banyak account mungkin bingung ini facebook mana yang digunakan misalnya disini ada 100 list account facebook nanti disini ada informasi ketika kita running progress misalnya kita sedang posting ataupun sedang reset oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati